Saat kreskrim, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke luar negeri. Toler harga benih lobster mencapai 3, miliar rupiah. OP seorang warga Pandeglang, Banten, diamankan petugas Satuan Reserter Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku terbukti akan menyelundupkan puluhan ribu benih lobster yang dikirim puluhan negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan bermula setelah adanya laporan masyarakat bahwa akan ada pengiriman benih lobster secara ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan pelaku bersama para bukti saat melintas di depan kantor Airnaf Indonesia. Petugas mengamankan benih lobster jenis mutiara dan pasir sebanyak 85.129 ekor yang sudah dikemas menggunakan plastik yang sudah diberikan oksigen. Melakukan penyelidikan hukum dalam rangka untuk mencegah penyelidikan benih lobster secara ilegal ke luar negeri. Kemudian yang kedua, tentu yang menjadi alasan atau pertimbangan masih banyak masyarakat atau orang-orang yang melakukan upaya-upaya penyelidikan adalah pertama karena faktor ekonomi. Total kerugian negara akibat kejadian itu mencapai 3,5 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perubatannya, pelaku terancang hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster akan kembali dilepaskan di kondaran pantai cerita Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Nasda Gara, AINUS melaporkan.